Hai sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you so much sudah mampir di channel YouTube aku curhat sahabat di video aku kali ini tentang review produk muskin tonton sampai habis ya sebelum lanjut klik tombol subscribe dan like nya dulu agar kamu nggak ketinggalan info terbaru dari kami oke check this out happy watching you you dia sudah terpasang nah kalau mau dilepas juga tinggal ditarik nah ini karena dia sudah lama dipakai sudah lebih dua bulan jadi bunyinya sudah tidak terlalu klik lagi nah sebenarnya pemakaian 180 kali itu sudah bisa diganti ini diganti karena antibakterinya sudah habis jadi ada antibakterinya juga disini kalau pemakaian 180 kali ini sudah mulai habis terus kalau digagang ini juga antibakteri nah terus apalagi Nah kalau mau dipakai itu dipasang terus tinggal ditekan seperti ini melihat petarannya dia bolak-balik yang satu ke sini yang satunya ke sana tujuannya untuk memijat jadi kulit itu dipijat supaya kembali bagus terus komedo juga dipijat memutar sebegitu supaya dia keluar kotorannya nah yang saya mau kasih lihat lagi ini sudah lowbed karena warnanya sudah merah merah seperti ini tandanya lowbed nah indikator lampu menyala ini juga untuk tanda waktu pemakaiannya kan dua menit mati sendiri jadi kalau satu nah itu tadi bunyi artinya sudah berpindah ke sebelah sebelah sini jadi wajah dibagi atas empat kuadran kuadran pertama pipi sebelah kiri misalnya maka lampu yang dilihat itu ini 30 detik kemudian kalau dia sudah bunyi kercek-kercek pindah lagi ke dahi sama dahi itu 30 detik juga terus kalau bunyi lagi kayak keretak-keretak itu pindah lagi ke area lain terus kalau bunyi lagi kayak keretak-keretak itu pindah lagi ke area lain di wajah jadi wajahnya dibagi atas empat kuadran terus nah itu bunyi keretak-keretak nah jadi ini indikatornya ya indikator menyalanya nah kalau lampunya sudah seperti ini harus di charge lagi saya biasanya pakai empat empat jam nah kalau tandanya dia menyala mengisi baterai itu dia ada lampu naik seperti ini nah meskipun jujur saya tidak terlalu perhatikan sampai mati yang jelas saya pakai patokan saja empat jam nah karena ini cuma tutorial saya tindis lagi ya tindis dia berhenti nanti dia mati sendiri sebenarnya tapi saya tindis saja supaya langsung mati eh tindis lama mati sudah selesai tinggal diangkat terus dicuci terima kasih nah sampai disini dulu ya sahabat untuk video kali ini semoga videonya bermanfaat thank you for watching and see you on my next video selamat menikmati selamat menikmati